Selamat pagi, rekan-rekan media dan para pemirsa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat. Dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021. Presiden Jokowi beserta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang profesi, termasuk tokoh agama, menjadi penerima vaksin pada tahap awal pemberian vaksinasi ini. Vaksinasi penting dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada kita semuanya, serta keselamatan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Pagi ini, saya akan memandu jalannya konferensi pers yang akan disampaikan oleh perwakilan tokoh agama yang kemarin telah menerima vaksinasi. Pertama adalah Bapak Romo Agustinus Heriwibowo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian ada Bapak Amir Syah Tambunan, selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Dan berikutnya Bapak Ronald Richard Stapilatu dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Biksu Partono Nyana Suryanadi dari Persatuan Umat Buddha Indonesia atau PERMA BUDDI. Dan yang terakhir oleh Bapak Dr. Gigi Inyoman Suwartanu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Romo Agustinus Heriwibowo untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya. Terima kasih. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, saya Romo Agustinus Heriwibowo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin perdana bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan ini, saya menyampaikan testimoni bahwa sampai saat ini saya merasa sehat, tidak ada efek samping apapun, dan juga merasa lebih damai menjalani hidup ini dan lebih bahagia. Untuk itu, saya berpesan kepada saudari-saudara sebangsa setanah air, jangan takut, jangan ragu. Persiapkanlah dirimu untuk menerima vaksin COVID-19. Dengan ini, kita memutus rantai penyebaran COVID-19 di tanah air dan di dunia pada saat ini. Dengan menerima vaksin COVID-19, sebetulnya kita ikut bela negara. Karena kalau rakyatnya sehat, negara kuat. Kalau negara kuat, maka akan mampu menyejahterakan rakyat untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Untuk itu, saudara-saudari, persiapkanlah dirimu. Sekali lagi, jangan ragu, jangan takut vaksin COVID-19 ini aman. Namun demikian, jangan lupa, kita semua tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama dengan mentaati disiplin protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumuhan, rajin mencuci tangan. Dengan demikian, COVID-19 lekas sirna dan kita semua menjadi sehat dan kuat bangsa sejahtera. Dan kita semakin beriman atas semua daya upaya dan kita menjadi aman dan kita menjadi imun. Salam tangguh, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan pada hari ini saya, Dr. Amir Syahatambunan, selaku Sekretaris Jenderal Majusulama Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melakukan vaksinasi perdana kemarin di Istana. Karena itu, izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, sebelum melakukan vaksinasi, dan setelah melakukan vaksinasi, saya dalam kondisi sehat, walafiat. Semoga untuk selanjutnya, dalam kondisi sehat, walafiat bersama umat dan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah merupakan ikhtiar nyata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu vaksinasi COVID-19 ini merupakan satu ikhtiar yang nyata dalam rangka untuk menyehatkan umat dan bangsa kita. Karena itu, Majusulama Indonesia, melalui fatwa nomor 2, tahun 2021, telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini dinyatakan halal dan aman untuk dipergunakan bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi umat Islam. Dan yang kedua, perlu diketahui bahwa setelah kita melakukan vaksinasi atau dalam proses vaksinasi ini, tetap kita wajib melakukan tiga hal, yaitu wajib untuk terus-menerus memperkuat iman, dan yang kedua adalah wajib untuk tetap kita merasa aman, dan yang ketiga adalah wajib untuk meningkatkan rasa imun. Kewajiban-kewajiban semacam ini harus terus dilakukan dalam rangka proses vaksinasi kita hampir berjalan nanti beberapa bulan kemudian. Sehingga dalam proses vaksinasi ini, kita menginginkan cakupan vaksinasi ini bisa mencapai lebih dari 70% dalam rangka menciptakan head immunity atau kekebalan bagi semua masyarakat Indonesia. Kalau diri kita kebal, keluarga, masyarakat, insya Allah, yang tidak ikut vaksinasi karena faktor kesehatan, justru sudah sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti vaksinasi. Terakhir, saya ingin memberikan pesan penting yaitu tetap wajib untuk menegakkan protokol kesehatan. Saya sering menyampaikan dengan lima sehat, enam sempurna. Lima sehat itu pertama, tetap kita harus memakai masker, terus yang kedua adalah sering mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak secara aman, dan yang keempat berorah raga, warah raga ini ada kaitannya dengan tidak panik, istirahat yang cukup, kemudian yang kelima adalah makan makanan yang halal dan toib atau bergiji, dan yang keenam kita tetap doa dan tawakal kepada Tuhan yang mengesah Allah SWT. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin, fisik dan mental bagi kita semua sebagai ikhtiar kita untuk menyehatkan umat dan bangsa kita sehingga kita terbebas dari COVID-19. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk salam tangguh, sehat, optimis, sehingga kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum, Walaumatollahi Wabarakatuh. Selamat pagi Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Ronald Rizkarta Pilatu dari Persekutuan Gerja-gerja Indonesia atau singkat PGI. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya bersyukur sebagai penerima vaksin pertama yang dipercayakan dan juga mewakili PGI dan keluarga Gerja pada tanggal 13 Januari kemarin dan setelah divaksin itu saya tidak merasakan ada efek apapun yang saya alami sampai tadi pagi pun bangun dengan tubuh yang segar-bugar dan saya merasa betul-betul nyaman untuk diri saya. Karena itu saya merasa bahwa ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita jangan pernah takut untuk divaksin. Jangan pernah ragu untuk divaksin. Semua berita-berita hoax, semua berita-berita yang membuat kita khawatir takut untuk divaksin itu adalah hoax, itu tidak benar dan saya sudah merasakan sendiri dan karena itu saya meminta untuk kita semua mari kita siapkan diri, siapkan hati kita ketika kita mendapat giliran untuk divaksin, mari kita datang untuk divaksin. Jangan pernah takut dan pernah ragu. Yang berikutnya saya juga bagian dari gugus tugas gereja melawan COVID-19 dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia kami sudah melakukan banyak hal sekali terkait dengan upaya gereja untuk melawan COVID-19. Simbawan kami sudah begitu banyak yang kami sampaikan kepada warga gereja secara khusus dan karena itu kami minta untuk itu tetap diikuti, diterapkan dengan baik. Juga termasuk protokol kesehatan yang sudah disampaikan berulang kali dalam setiap kesempatan ketika pemerintah terus-menerus menyampaikan pentingnya melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kuncinya adalah ketika kita disiplin ya, kita selalu patuh pada protokol kesehatan kita akan terhindar dari bahaya COVID-19. Dan secara khusus kepada warga gereja kita punya tanggung jawab bersama untuk mendukung apa yang sementara sedang dikerjakan oleh pemerintah terutama terkait dengan program vaksinasi ini. Karena itu kita semua mari siap hati, siap waktu kita dengan baik untuk menjelangi vaksinasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang sudah ditutukan oleh pemerintah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Itu saja kesaksian saya. Tuhan memerkati kita semua dan semoga bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. terima kasih, selamat pagi, selamat, salam sejahtera buat kita semua. salam sejahtera untuk kita semua. pada pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama untuk berkumpul di sini dalam rangka bagaimana kita mensukseskan program vaksinasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi. Ini merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menguatkan diri kita. Kita berkomitmen bahwa kesehatan adalah anugerah yang terbesar, kesehatan adalah kekayaan yang terbesar. Untuk itu, kita semua sadar bahwa mengatasi penyakit adalah upaya untuk bagaimana mensejahterakan, membahagiakan kita semua. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya-upaya yang sangat besar, yang luar biasa. Karena perjuangan kita melawan berbagai kondisi, tidak saja hanya COVID yang memang luar biasa dampaknya ini, tentu kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya kita semua menjaga kesehatan. Dan tentu saja, apa yang telah kita lakukan selama ini adalah tetap kita jaga dengan baik. Tentu kaitan dengan vaksin, kita semua jangan takut karena vaksin ini aman. Kami menyadari bahwa ini tidak berdampak apa-apa selama ini sampai sekarang. Dan untuk kita semua siap dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Utamanya adalah secara mental. Karena bagaimanapun ketika kita dalam posisi ketakutan, justru kondisi batin kita drop, tidak tenang, ketidaktenangan itu mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, untuk itulah kita selalu berdoa setiap saat, selalu bermeditasi, selalu mindful setiap momen untuk menghadapi persoalan-persoalan diri kita sendiri sehingga daya tahan tubuh kita baik. Dan vaksin ini adalah upaya untuk bagaimana membantu tubuh ini memiliki daya tahan yang kokoh, yang kokoh untuk kita jadikan sebagai landasan untuk mengatasi COVID-19 ini. Secara sekalian, pada momen yang sangat baik ini saya mengimbu pada seluruh masyarakat dan bangsa kita semua menyadari bahwa kita tetap mentah hati dan disiplin untuk mentah hati protokol kesehatan dengan baik di setiap momen. Karena bagaimanapun virus ini tidak kelihatan oleh mata, untuk itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan jangan takut bahwa vaksin ini aman dan vaksin ini memberikan jaminan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita semua. Untuk itu mari kita bersama-sama terus mendukung upaya-upaya yang sangat baik dan luar biasa ini untuk kita dukung dan kita bersama-sama mengikuti secara bertahap dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Om Swastiastu Salam Damai Salam Bahagia Saya Nyoman Swartanu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia ingin menyampaikan hal-hal yang saya alami sekaligus nanti mengajak kepada warga masyarakat Bapak Ibu sebangsa dan setanah air untuk dapat bersama-sama melakukan vaksinasi. Ang Ayu Bagia Astung Kare kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kami ikut serta di dalam vaksinasi perdana yang dilakukan di Istana Negara bersama Bapak Presiden. Terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami serta bisa mengajak kepada seluruh masyarakat rakyat umat se-Indonesia nanti untuk melakukan vaksinasi. Kami yang telah ikut dalam vaksinasi merasakan sesuatu yang lebih yakin tidak merasakan rasa yang aneh-aneh tidak merasakan rasa sakit tapi kami merasakan kebugaran lebih yakin dan terhindar dari COVID-19 ini. Oleh karena itu karena kemarin kami telah melakukan ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat kepada umat Hindu untuk dapat ikut bersama-sama melakukan vaksinasi COVID-19 ini agar terhindar dari COVID-19 dan kita ikut di dalam memutus penularan. Upaya pemerintah ini sangat kita hargai bersama karena memerlukan upaya-upaya ekstra dan yang kuat kepada bagaimana kita semuanya dapat terhindar. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 aman. Divaksinasi tidak merasakan sesuatu yang yang aneh-aneh tapi justru kita merasakan sesuatu yang yakin karena imunitas kita meningkat dan kita bisa terhindar dari COVID-19 dan tidak menularkan kepada yang lainnya. Akatan tapi tetap setelah divaksin kita tetap harus patuh ketat dan disiplin dan tidak kendor melakukan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir yang kedua selalu mempergunakan masker yang ketiga adalah menjaga jarak serta tidak di dalam kerumunan. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan bahwa mari kita ikut mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini agar kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat kepada seluruh umat Hindu seluruh Indonesia parisada dari tingkat provinsi keupatan kota kecamatan dan desa ikut menggerakkan umatnya agar ikut bervaksinasi untuk mensukseskan kegiatan ini agar kita semuanya terhindar sebagai bentuk dari bela negara kita. Ini adalah salah satu bentuk daripada dharma negara kita. Kewajiban kita untuk memperkuat menghindari dan selalu bisa keluar dari COVID-19 ini. Demikian imbuan kami kepada seluruh masyarakat dan mengajak bersama-sama. Akhirnya kami sampaikan salam tangguh dan kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini yang telah menyampaikan pesan yang sangat penting kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semuanya bisa mensukseskan program vaksinasi ini dalam rangka menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara. Pastikan semua orang yang sudah divaksinasi ataupun yang belum divaksinasi selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin agar kita semuanya terjaga. Untuk itu kami sampaikan salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia, salam tangguh untuk masyarakat Indonesia, dan salam kemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.